Halo Sobat Logik, apakah reba? Selamat datang kembali bersama saya GalangLogik. Oke guys, jadi pada video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana caranya mengatasi ataupun menangani layar handphone yang mengangkat ataupun backdoornya yang renggang seperti ini. Dan pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengganti baterai daripada handphone Xiaomi Redmi 4X. Oke guys, sekarang kita langsung aja bagaimana caranya membongkar serta mengganti baterainya. Jadi pertama-tama kita matikan dulu handphonenya guys ya. Kalau udah mati, kemudian kita buka SIM cardnya guys ya. Di sini saya menggunakan jarum pentul, injektornya hilang. Setelah itu baru tahap membukanya guys ya. Nah, tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah, karena di sini Xiaomi Redmi 4X sudah memiliki sensor sidik jari, jadi Anda perlu berhati-hati untuk membongkarnya. Nah, untuk kabel sidik jari-jari ini, dia itu ada di sebelah kiri handphone guys ya. Jadi kalau kita balik itu ada di kanan, jadi Anda harus hati-hati pada bagian kanan. Di sini karena sudah mengangah, jadi saya nggak perlu bantuan opener lagi. Oke, kalau udah lepas, kita bisa buka. Oke, kemudian kita buka baut-baut yang ada di sini guys ya. Setelah itu kita congkel aja konektor baterainya. Setelah dicongkel, baru kita mulai melakukan pencongkelan terhadap baterai yang hamil ini guys ya. Dan tipsnya, jadi kita mulai congkel di bagian yang terbuka, dan itu biasanya ada di bagian bawah. Pelan-pelan guys ya. Tips lainnya, ketika sudah terbuka seperti ini, Anda jangan coba-coba untuk mencongkel menggunakan benda yang panjang. Jadi Anda harus buka pelan-pelan seperti ini, jangan dicongkel paksa dengan besi tipis atau segala macam. Oke, di sini sudah terbuka. Dan kita ambil baterai barunya. Ini double tip ya, ini double tip memang khusus buat dia. Tapi ini saya rasa masih lengket guys ya, jadi nggak usah ditambah double tip lagi. Biasanya kalau baterai baru, dia fleksibelnya tuh agak keras guys ya. Jadi ini kita usahakan tuh, kita lipatnya ke bawah guys ya. Kemudian kita pasang dulu konektornya. Baru kita pasang baterainya guys ya. Nah jadi dia tuh melipatnya ke bawah, bukan ke atas. Kemudian baru kita tekan-tekan lagi guys ya. Oke, kalau sudah merasa terpasang dengan baik. Kemudian kita tes dulu guys ya. Jangan sampai nanti udah dibaut, dipasang semua covernya, terus nggak nyala. Kita coba nyalain dulu. Kemudian kita pasang cover PCB-nya. Nah di sini ada dua tips untuk memasang cover PCB. Dalam hal pemasangan bautnya guys ya. Jadi yang pertama tipsnya adalah kita memasang jik jik. Ini apapun. Mau itu elektronik, terus mesin. Kalau bisa Anda memasang jik jik. Dan yang kedua. Ketika Anda memasang baut tuh, Anda nggak usah harus terlalu keras dulu. Yang penting asal nempel aja. Dua, tiga putaran seperti itu. Kemudian tinggalkan dulu. Karena kalau misalnya Anda kerasin langsung, itu terkadang dia nggak pas. Ada baut yang nggak bisa masuk malah guys ya. Nah, kalau udah kepasang semua, baru kita kerasin guys ya. Kalau udah, baru kita pasang lagi back door-nya. Kalau udah, kita... Ini guys, jangan lupa guys ya. Mantap. Nah, kalau udah dirasa pas. Baru kita tutup kembali. Nah, kalau sudah ganti baterai, bebas deh Anda mau menekan kayak gimana juga guys ya. Sampai bunyi. Nah, kalau udah, kita masukin lagi SIM card-nya. Setelah itu baru nyalakan handphone-nya. Oke guys, jadi begitu aja bagaimana caranya mengganti dari baterai Xiaomi Redmi 4X. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Kalau merasa video ini bermanfaat, silakan Anda share ke teman-teman kalian. Supaya bisa lebih bermanfaat lagi bagi orang banyak. Sampai ketemu di video selanjutnya. Send Drugs and Think of the Project. Sub indo by broth3rmax